Jakarta, lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menilai penataan pedagang kaki lima kawasan Tanah Abang menabrak banyak aturan tentang fungsi jalan raya dan juga trotoar. Untuk itu, Ombudsman Republik Indonesia akan segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memindahkan pedagang kaki lima ke ruas jalan Jatibaru Raya, depan stasiun Tanah Abang. Ombudsman, lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta. Sebab kebijakan ini dinilai hanya mengistimewakan pedagang dan pembeli yang bertransaksi. Fungsi jalan raya dan trotoar diabaikan. Namun dari segi kami, kami sebagai pihak yang berada paling ujung kiri, yakni lembaga yang mengingatkan. Mau mengatakan begini, bahwa kalau memang dalam hal ini pihak Pemprov DKI sudah biasa, sudah terbiasa atau membiasakan diri untuk nabrak aturan, maka bagaimana ke depannya? Tentu ke depannya ya tadi akan ada tabrakan yang undang-undang lagi, perda-perda lagi, dianggap biasa, dan mungkin tidak hanya terjadi pada konteks karabang, tapi juga pada yang lain-lain. Jadi semacam, apakah memang ini suatu model yang dibiasakan untuk dilakukan oleh pihak Pemprov DKI, yakni nabrak aturan? Itu tentu pertanyaan kami sebagai Ombudsman. Sejak 22 Desember 2017, Jalan Jati Baru Raya sepanjang 400 meter ditutup, agar pedagang kaki lima bisa berjualan dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Polisi harus kerja ekstra. Kita melihat dari pengamatan di lapangan memang yang tadinya kepadatan itu tidak sepadat sekarang, namun sekarang berdasarkan pengamatan kami di lapangan, saya beserta anggota di lapangan, memang kita lebih ekstra dalam kegiatan pengaturan lalu lintas, karena terjadi yang kepadatan lalu lintas. Meski ada tenda khusus dan gratis untuk PKL, tetap saja banyak pedagang nakal yang menjajah trotoar, yang seharusnya menjadi hak penuh pejalan kaki. Nabila Biasa dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta.